Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika Kali ini kita akan belajar Luas permukaan dari kerucut Jadi langsung saja Sebelum kita membahas tentang luas permukaan kerucut Kalian harus mempelajari bagian-bagian kerucut Kemarin sudah, tapi saya ulang lagi Di sini ada R Jari-jari kerucut itu R Atau kadang diameter sampai ujung sini Ini diameter atau D Bisa Ruf D besar, bisa kecil Jadi kalau R itu setengah D Jadi kalau yang diketahuinya D Berarti tinggal dibagi dua D bagi dua itu jadi R Ini ada tinggi kerucut Kemudian ada ini garis pelukis namanya Ini S Dari sini ke sini Atau T, B, atau B, T Ini adalah S S itu garis pelukis Baik Luas permukaan kerucut Itu rumusnya adalah Pi kali R Dikali R Ditambah S Ya Pi kali R Dikali R Tambah S Atau boleh ditulis luas sama dengan Pi R Kali R Tambah S Untuk mempercepat Silahkan pilih aja yang mana Di antara ini Boleh yang ini Pi kali R Kali R tambah S Atau Pi R Kali R tambah S Intinya sama sama ini juga Pekalian ini kalian Jawabannya pasti sama Ya Jadi itu adalah rumus dari Luas permukaan kerucut Contoh ya Ada kerucut Umpamanya R nya Disini Adalah 21 cm Kemudian S nya Umpamanya S sama dengan 20 cm Oh jangan Jangan 20 cm 30 cm Nah Berapa luas permukaan kerucutnya Silahkan Kita perjakan Oke Jawab Luas Sama dengan Pi kali R Ya Pi kali R Dikali R Tambah S Sama dengan Kalau kamu pengen Dihafalkan ya Pi R R Tambah S Gitu aja Pi R R tambah S Itu luas permukaan kerucutnya Oke Karena masukkan Karena R nya 21 maka pakai 22 per 7 Dikali 21 Dikali 21 Ditambah 30 Langsung kita operasikan 7 bagi 71 21 bagi 73 22 kali 3 66 Dikali 21 Ditambah 30 66 Dikali 21 Tambah 30 Itu adalah 51 Ya Sekarang kita cari 66 Kali 51 6 Kali 16 6 Kali 16 6 Kali 5 30 Tulis 0 3 Simba Disini 6 Kali 5 30 Lagi Tambah 3 3 3 6 6 3 3 Jadi jawabannya 3.366 cm Persegi Tuh ya Nah Itu cara mencari Luas permukaan Kerucut Kalau mamanya R nya Tidak bisa dibagi 7 Berarti Pakainya 3,14 Seperti biasa Kalian pasti Sudah paham Oke Selamat mencoba Silahkan ini cari dulu Di buku catatannya Kalian Lalu Berlatih Mengerjakan soal Ya Tunggu soal dari Bapak Ibu Guru Atau kalian minta soal dari Bapak Ibu kalian Terima kasih Selamat belajar Langsung saja ya Untuk luas permukaan bola Itu rumusnya adalah L Sama dengan 4 Kali Pi Kali R Kuadrat Ya Atau boleh disingkat 4 Pi R Kuadrat Jadi biar kamu mudah mengapanya Begini 4 Pi R Kuadrat Nah ini rumus Mencari Luas permukaan bola Kita ke contoh soal Umpamanya disini ada Sebuah bola R nya Umpamanya 14 cm Luasnya berapa Kita langsung Kita langsung Kerjakan saja Jadi jawab Luas sama dengan 4 Pi R Kuadrat Jadi Masukkan 4 Kali 22 Per 7 Dikali R Kuadrat R nya berapa R nya 14 Berarti 14 Kali 14 Karena 14 Kuadrat Ya kan Oke Langsung Disilang Disilang Berarti 7 bagi 7 1 14 bagi 7 2 Maka Ketemunya Bisa Dicicil dulu ya Perkaliannya 4 kali 22 88 Dikali 2 Kali 14 Bisa Berarti Ini Kalikan ini dulu 88 Dikali 14 Kali 2 Itu kan 28 Kalau Perkalian Sama aja Sejajar Bisa Dikalikan Mana dulu Sama aja Nilai Sama Kita Cari Hasilnya 88 Dikali 28 8 Kali 8 64 4 6 Disini 8 Kali 8 64 Tambah 6 70 8 Kali 2 16 1 Disini 8 8 Kali 2 16 Lagi Tambah 1 Berarti 17 4 6 4 1 7 Tambah 7 14 Tulis 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 64 cm Per Sagi Itu jawabannya Luas Luas permukaan Itu saja Anak-anakku Luas permukaan Bola Selanjutnya Silahkan Belajar Dengan Berlatih Mengerjakan Soal-solat Jadi Dicatat Dulu Jangan lupa Diapalkan Dima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya